PT. Gunung Raja Paksi TBK, GGRP, melakukan proses pembayaran kepada para kreditor dalam penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU sementara yang berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Senin 1 Maret 2021. Pembayaran utang tersebut secara subtansial membawa GGRP pada fase akhir upaya pencabutan PKPU sementara yang sebelumnya diajukan oleh salah satu kreditor yakni PT. Nagabestindo Utama atau NBU. Kuasa Hukum GGRP Rizki Haryo Wibowo mengatakan, seluruh kreditor yang hadir dalam persidangan telah menyetujui skema pembayaran yang dilakukan oleh GGRP yakni pembayaran senilai Rp215 miliar kepada 64 vendor yang jatuh tempo per 24 Februari. Secara formalitas nanti hakim pemutus yang memutuskan pencabutan PKPU ini. Tetapi berdasarkan izin dari pengawas untuk kami dapat melakukan pembayaran, maka secara substansi pencabutan PKPU itu sudah terlaksana seperti itu. Hanya menunggu formalitas dari hakim pemutus nanti. Rizki menambahkan setelah pencabutan PKPU sementara dikabulkan, selanjutnya GGRP dipastikan bisa lebih fokus pada peningkatan kinerja bisnisnya. Sementara itu salah satu kreditor GGRP dengan nilai pembayaran Rp28,8 miliar, Akim mengatakan menerima skema pembayaran yang diberikan oleh GGRP menyusul komitmen kerjasama antara kedua belah pihak yang telah berlangsung sejak 10 tahun silam. Menurutnya, sebagai salah satu produsen baja swasta terbesar, GGRP selama bertahun-tahun sejatinya tetap konsisten belunasi utang-utangnya kepada para kreditor termasuk kepada perusahaannya. Selain itu, status PKPU sementara yang disematkan ke GGRP oleh salah satu kreditor menurutnya tak masuk akal. Pasalnya, arus kas GGRP yang mencapai Rp536 miliar sangat jauh berbeda dengan nilai permohonan PKPU yang diajukan oleh NBU yang hanya senilai Rp1,91 miliar. Karena kami mendukung GGRP, kami sangat yakin bahwa GGRP dalam hal PKPU kali ini itu tidak bersalah satu. Yang kedua, kami sudah bekerja sama dengan GGRP bukan satu dua tahun Pak, kita sudah bekerja sama puluhan tahun. Dan selama ini tidak pernah ada masalah. Nah dengan adanya PKPU ini, kami sebagai kreditor jujur saja sangat-sangat dirugikan oleh si pemohon. Kenapa? Karena di belakang kami ini ada ratusan orang yang saat ini stak gara-gara PKPU sementara ini. Nah, tapi hari ini kami sangat-sangat puas. Sementara itu, Santo Wijaya, salah satu kreditor dengan pembayaran lebih dari Rp5 miliar, mengaku menerima skema pembayaran menyusul laporan kinerja keuangan GGRP yang masih baik. Perusahaannya juga selama ini terus konsisten memperoleh pembayaran dari GGRP tepat waktu, selama bertahun-tahun hingga terjadi pandemi COVID-19 yang turut menekan kinerja perseroan dan industri baja secara umum. Kemudian kami juga lihat laporan keuangan, karena kan pada waktu terjadi hal ini kami lihat laporan keuangan masih oke. Oke, tahun 2020 gara-gara COVID-19 rata-rata pada rugi ya, tapi kami tahu bisi ini adalah satu hal yang potensial. Jadi, itulah sebabnya kami percaya. Dan kami juga berbicara dengan banyak kreditor, mereka juga mempunyai pandangan yang sama dengan kami, seperti itu. Berakhirnya, proses PKPU sementara yang dialamatkan kepada GGRP, menambah optimisme GGRP dalam menyusun target perusahaan sebagai pemimpin industri baja bertaraf internasional. Di tengah tekanan industri baja akibat pandemi COVID-19, unfair trade atas menjamurnya produk impor baja hingga pasokan baja nasional yang berlebih, tak menghalangi GGRP untuk berkomitmen dalam melakukan transformasi secara berkelanjutan yang kedepannya dapat berkontribusi pada pertumbuhan industri baja nasional. Selain itu, GGRP yakin transformasi merupakan cara untuk kembali menggairahkan bisnis dan membangun kebaikan yang lebih besar bagi industri baja di Indonesia. Tim Liputan CNBC Indonesia Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.